Terima kasih ada wasi bersama kami pemirsa MNC Leasing telah memasuki usia baru. Di usianya yang ketiga MNC Leasing memiliki target untuk menjadi perusahaan leasing terkebuka di Indonesia. MNC Leasing merupakan unit usaha MNC Group di bawah kendali PT MNC Capital Indonesia TBK. Sejak didirikan pada tahun 2014, MNC Leasing yang bergerak di bidang financial services telah menunjukkan performa prima dengan pertumbuhan aset mencapai 700 miliar. Kini di usianya yang ketiga MNC Leasing Optimist menjadi perusahaan leasing terkebuka di tanah air pada tahun 2018. Upayanya yakni dengan menghadapankan kualitas produk dan sumber daya manusia serta menjaga hubungan yang baik dengan mitra usaha. Upaya itu mendapat dukungan penuh dari Chairman MNC Group Haritano Suribyo pada perayaan ulang tahun ketiga MNC Leasing dengan tema Bersama Membangun Nusantara hari Senin di gedung MNC Tower Jakarta Pusat. Selamat ulang tahun yang ketiga bagi MNC Leasing. Harapan saya tentunya prestasi yang baik selama ini dipertahankan dan ditingkatkan. Saya yakin sekali di bawah pimpinan Pak Ageng, selaku direktur utama MNC Leasing bisa tunggu baik. Tadi saya berikan sedikit ujangan bahwa kita di visi yang benar, kita di industri yang tepat tinggal bagaimana implementasinya supaya kita lebih berkualitas lagi. Bukan berarti tidak berkualitas saat ini tapi kualitas itu relatif ya ditingkatkan lagi kerja kerasnya, teamworknya, disiplinnya dan segala sesuatunya yang baik tentunya. Supaya MNC Leasing bisa menjadi perusahaan leasing yang terkemuka di tanah air. Secara bottom line juga kami mencapai target 113 persen. 2018 pertumbuhannya kami akan masuk ke perusahaan yang levelnya ke 1 triliun. Jadi indikator-indikator secah pertumbuhan ekonomi nasional juga memungkinkan kami ke situ. Karena perusahaan ini masih 3 tahun, masih banyak potensi yang bisa kami gali. Jadi kami kembangkan terus kami buat ekspansi-ekspansi yang kami kira bisa menunjang pertumbuhan perusahaan kami juga seperti itu. Dengan bidang usaha yang menjanjikan, MNC Leasing terus melakukan ekspansi bisnis dengan mempertahankan kredibilitas di hadapan para supplier, investor, dan perbankan. Dari Jakarta, INews memberitakan.